Hai laporan itu berkait dengan terjadinya pemerasan dan lain-lain seperti ini semua yang saya tahu saya sudah sampaikan dan secara terbuka saya sampaikan apa yang dibutuhkan oleh penyidik dia dihadapi oleh banyak banget tadi dan prosesnya berlangsung cukup panjang hampir 3 jam saya capek banget sementara saya baru pulang nah oleh karena itu semua yang ditanyakan terhadap Dumas 12 Agustus 2023 itu saya sudah sampaikan secara teranya saudara foto pertemuan antara ketua KPK Firly Bahuri dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo beredar di tengah dugaan kasus pemerasan oleh pimpinan KPK kepada Limpo atas kasus korupsi di Kementerian Pertanian kami melihat foto yang beredar ketua KPK Firly Bahuri sedang berbincang dengan Syahrul Yassin Limpo mengenakan pakaian olahraga dalam sebuah ruangan sementara Syahrul duduk di samping Firly Bahuri mengenakan kemeja lengan pendek foto itu beredar di tengah isu adanya pertemuan antara pimpinan KPK dengan Syahrul atas pemberian uang senilai 1 miliar rupiah kepada pimpinan KPK di lapangan bulu tangkis terkait beredarnya foto ketua KPK Firly Bahuri dan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo wakil ketua KPK Nurul Gufron merespons melalui pesan tertulis Nurul Gufron meminta untuk mengklarifikasi foto tersebut kepada yang bersangkutan konfirmasi itu ke yang bersangkutan saya tidak tahu sebelumnya ketua KPK Firly Bahuri mengakui dirinya rutin bermain bulu tangkis dua kali seminggu untuk menjaga kebugaran namun Firly membantah isu dirinya bertemu dengan seseorang dan menerima uang 1 miliar dolar di tempat terbuka untuk menjaga kesehatan dan kebugaran saya memang saya sering melakukan olahraga bulu tangkis ya setidaknya itu dua kali dalam seminggu dan tempat itu adalah rempat terbuka jadi saya kira tidak akan pernah ada hal-hal orang bertemu dengan saya atau apalagi kalau seandainya ada isu bahwa menerima sesuatu sejumlah 1 miliar dolar itu saya baca kan saya pastikan itu tidak ada Presiden Jokowi Dodo buka suara soal dugaan pimpinan KPK melakukan pemerasan kepada mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo Presiden Jokowi Dodo mempersilahkan dugaan pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK ditanyakan kepada lembaga pendekat hukum Jokowi juga enggan mengomentari soal KPK yang belum mengumumkan siapa tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian tidak tahu ditanyakan aja ke aparat penegak hukum KPK atau ke mana ke polis ya ya tanyakan ke KPK masa tanyakan ke saya tanyakan ke KPK jangan tanyakan ke saya Menko Polhuka Mahfud MD yang sempat membocorkan status Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo tersangka di KPK meminta soal dugaan pemerasan Syahrul oleh pimpinan KPK ditanyakan lebih lanjut kepada yang bersangkutan tidak langsung menjawab soal dugaan pemerasan itu Mahfud menyatakan untuk menegakkan hukum dalam kasus apapun perlu kehati-hatian menegakkan hukum itu juga perlu kesabaran karena begini orang menegakkan hukum itu harus teliti dan ikut aturan sedangkan orang melanggar hukum itu bisa dilakukan sesaat misalnya orang bunuh orang itu bisa dilakukan 5 menit orang korupsi bisa dilakukan dalam waktu 5 menit tetapi untuk menegakkan hukum untuk menangkap koruptor untuk menangkap orang bunuh orang itu perlu kehati-hatian agar tidak salah sasaran yang menyiarkan pemerasan itu kan di yang bersangkutan bukan saya advokat senior Todung Mulia Lubis meminta Presiden Joko Widodo membentuk tim investigasi independen di luar KPK dan Polri agar pengusutan pemerasan yang diduga dilakukan pimpinan KPK bisa berjalan transparan dan akuntabel Todung juga menilai pimpinan KPK yang diduga terlibat pemerasan kasus korupsi di Kementerian Pertanian dinonaktifkan untuk mempermudah pengusutan menurut saya ini ketua KPK yang paling banyak masalah saya tidak pernah menemukan ketua KPK sebelum ketua KPK yang sekarang yang punya masalah seperti ini menurut saya sih Presiden punya kewajiban untuk melakukan investigasi kalau perlu melakukan satu tindakan yang lebih tegas terhadap pimpinan KPK kalau hasil investigasi itu betul-betul membuktikan ada pemerasan kalau Presiden ingin melakukan sesuatu dan ada tudingan terhadap pimpinan KPK yang melakukan pemerasan pimpinan KPK yang sekarang mesti non-aktif untuk sementara selama investigasi penyelidikan itu dilakukan sehari sekembali dari Eropa Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpu mendatangi Polda Metro Jaya Syahrul diperiksa untuk ketiga kalinya oleh penyelidik di Tres Krimsus Polda Metro Jaya terkait dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK tanpa menyebut siapa pimpinan KPK yang dimaksud Syahrul mengaku sudah menyampaikan semua hal yang ia ketahui terkait dugaan pemerasan itu seperti apaan laporan itu berkait dengan terjadinya pemerasan dan lain-lain sebagainya semua yang saya tahu saya sudah sampaikan dan secara terbuka saya sampaikan apa yang dibutuhkan oleh penyidik Polisi menyebut tugaan pemerasan pimpinan KPK terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpu berawal dari pengaduan masyarakat 12 Agustus lalu penyelidik kemudian mengumpulkan bahan keterangan dan berlanjut dengan menerbitkan surat perintah penyelidikan pada 21 Agustus sejauh ini 6 saksi telah diperiksa termasuk Syahrul Yassin Limpu ditanya apakah pihak terlapor akan segera diperiksa Direktur Res Krimsus Polda Metro Jaya Kombes Adesafri Simanjuntak menjawab saat ini penyelidikan masih berlangsung untuk menemukan apakah ada peristiwa pidana yang terjadi dari dugaan tidak pidana yang dilaporkan dimaksud dan saat ini proses penyelidikan sedang berlangsung berproses dan untuk update selanjutnya akan kami sampaikan berikutnya terima kasih Ketua KPK Firly Bahuri membantah pimpinan KPK memeras Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpu terkait kasus korupsi yang tengah diusit KPK Firly membantah menerima uang 1 miliar dolar Singapura dari Syahrul ada isu bahwa menerima sesuatu sejumlah 1 miliar dolar itu saya baca ya kan saya pastikan itu tidak ada ya saya pastikan tidak ada membawanya itu 1 miliar dolar banyak loh itu apa yang terjadi hari ini adalah tidak pernah terjadi di pada pimpinan KPK dan KPK tetap bekerja sebagaimana kentuan hukum KPK juga tidak pernah berkomunikasi dengan para pihak apalagi yang tidak dikenal Dugaan pemberasan Menteri Pertanian oleh pimpinan KPK Ryu setelah beredar surat panggilan pemeriksaan Ajudan dan sopir Syahrul Yassin Limpu sebelumnya telah beredar kabar lebih dahulu Syahrul tak ditetapkan sebagai tersangka di KPK namun KPK tak kunjung memberi pengumuman resmi tim liputan Kompas TV sejauh apa perkembangan 2 kasus yang saling mengait kasus dugaan pemerasan Menteri Pertanian oleh pimpinan KPK dan kasus korupsi di Kementerian Pertanian yang juga menyeret menteri atau mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpu bergabung saat ini Asri Gunawan langsung dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan Ini foto sudah kandung beredar komunikasi antara Firly Bahuri dengan Syahrul Yassin Limpu dan ini dikaitkan dengan dugaan pemerasan yang diusut kasusnya oleh Polda Metro Jaya Sudahkah ada respons dari ketua KPK soal ini Asri? Berdasarkan apa yang sudah kami coba ataupun juga kami sudah mencoba mengkonfirmasi kepada sejumlah pihak KPK termasuk Dewan Pengawas KPK namun kami baru mendapat respon dari dari wakil ketua KPK Nurul Gufron yang menyatakan bahwa ia tidak mengetahui terkait dengan pertemuan ataupun juga foto pertemuan antara ketua KPK Firly Bahuri dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpu dan ia pun mengarahkan kami untuk kemudian menghubungi ataupun juga mengkonfirmasi kepada pihak yang bersangkutan namun tadi malam ketua KPK Firly Bahuri menyatakan ataupun membantah terkait dengan isu pertemuan antara ia dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpu yang tertangkap dalam sebuah foto yang menunjukkan sedang duduk bersebelahan dan berada di lapangan bulu tangkis ia menyebut pihaknya tidak pernah melakukan pemerasan dan juga tidak pernah kemudian melakukan pertemuan atau berhubungan dengan pihak-pihak yang berperkara dengan KPK begitu dan juga dari Firly Bahuri sendiri kembali memastikan bahwa ia tidak pernah melakukan pertemuan ataupun juga melakukan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpu Tifa Baik, itu pantauan terbarunya termasuk kita juga menunggu keterangan resmi dari Ketua KPK Firly Bahuri Terima kasih, Asri Gunawan melaporkan dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan Terima kasih Terima kasih